Pokoknya kalau bicara tentang Pak Jokowi, itu jangan salah. Kadang beliau sennya kiri belok ke kanan. Hanis dan Muhaimin ini hanya mewakili segmen kelompok politik Islam. Sejak pemilu 55 sampai dengan pemilu 19, kelompok politik Islam itu tidak pernah mendapatkan perolehan mayoritas. Orang akan mengatakan, wah ini politik dinasti. Tetapi pada sisi yang lain, pemikiran itu sangat bisa dipahami. Bahwa ya, kenapa tidak? Atau tidak ada yang dilanggar. Pertanyaan dan penantian terbesar masyarakat politik kita hari ini adalah menyangkut dengan pemilu 2024 ini. Siapa capresnya? Capresnya sih sudah muncul tiga nama. Tetapi ada yang lebih krusia lagi. Siapa cawapresnya? Terkhusus pada dua calon presiden. Dalam hal ini adalah Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Jika pada periode-periode-periode pilpres yang lalu cawapres itu adalah tanda petik hanya gimmick saja. Tapi kali ini tidak. Karena sangat menentukan formula politik di mana kemudian itu bisa menjadi jembatan menuju apakah menang atau tidak, apakah unggul atau tidak. Saya mengajak sahabat lama saya yang saya pahami sangat paham karena dia berada dalam arus dan lingkup komunitas itu setidaknya di koalisinya. Mas Rumah Hormusi. Mas Romi, mantan ketua umum P3 yang sekarang menjadi ketua Dewan Pertimbangan ya? P3. Bro, seperti pembukaan saya tadi, hari ini pertanyaan utamanya itu adalah siapa berpasangan dengan siapa? Kalau Anis kan sudah dengan Jaimin, keluarnya Jaimin dari Gerinda itu, dari sampingnya Pak Prabowo itu, huru haranya sudah mulai tenggelam. Tapi sekarang ini adalah siapa pasangan dengan siapa, khususnya Mas Ganjar dan Prabowo. Pada situasi yang semakin menegangkan adalah batas akhir atau saat pendaftaran itu semakin dekat, tanggal 19. Dan hanya tiga hari, 19 sampai tanggal 21. Jadi kedua pasangan ini harus menentukan. Sebelum itu? Sebelum itu. Anda atau partai Anda itu berada di kelompok Pak Ganjar. Kita bicara tentang partainya dulu, belum orangnya dulu. Sebenarnya, apa pertimbangan koalisinya Anda itu belum menemukan atau memutuskan siapa wakilnya Mas Ganjar? Politik itu soal momentum. Ketika kita melihat seorang Anis Baswedan yang paling dulu direklarasikan sebagai capres saja, tidak kemudian justru perolehan elektabilitasnya rebound, lantas untuk apa kita harus buru-buru? Yang kedua, elemen of surprise ini kan salah satu yang memang akan kita harapkan memberikan dulangan elektabilitas. Sehingga memang tidak ada perlunya untuk segera mengumumkan. Yang ketiga, tentu kita melihat situasi dan kondisi lawan. Apakah memang kemudian situasi dan kondisi lawan itu seperti yang kita bocoran-bocorannya dapatkan? Atau memang ada sesuatu yang baharu juga, yang juga harus kita sikapi dengan meletakkan siapa cawapres. Elemen of surprise ini penting karena waktu menuju pemilu, saya kira setelah reformasi sekarang ini yang terpendek. Sejak pendaftaran. Praktis hanya 120 hari saja, jempat bulan ya. Dari tanggal 19 Oktober nanti menuju 14 Februari. Dan itu sangat pendek. Karena pengesahan dia sebagai cawapresnya pun kan nambah lagi nanti sampai dengan bulan November awal. Jadi kita memang sengaja pada waktu pertemuan antara para ketua umum, tentu dalam hal ini adalah ketua umum PDI Perjuangan, P3 Pak Mardiono, kemudian Pak Haritanu dengan Pak Osu, disepakati penentuan calon wakil presiden setelah pertemuan ketiga. Pertemuan ketiganya itu baru kemarin, bro. Hari Rabu kemarin. Artinya setelah Rakernas PDIP inilah kita akan menyaksikan akan ada keputusan dan itu tentu dibicarakan bersama. Meskipun secara resmi P3 telah dan tetap mengajukan nama Sandi Aga Uno sebagai bakal calon wakil presiden. Saya tahu persis bahwa Ibu Mega ini seorang politisi ulung yang mendengarkan semua pihak sebelum mengambil keputusan. Sehingga memang beliau ini yang memang diantara sejumlah politisi ulung yang masih bertahan di era Orde Baru sampai hari ini, tetapi di sisi lain beliau juga melihat secara sesama kebutuhan elektabilitas Mas Ganjar ini nyata. Karena hari ini tidak ada yang bisa secara elektabilitas dipastikan satu putaran atau bahkan di putaran kedua pun pasti unggul. Karena sekarang semua survei head to head di bawah 5% semua selisihnya. Yang mana itu sangat mudah dicapai dalam margin of error atau jika ada kerja politik mesin-mesin pemenangan nanti bergerak. Jadi kembali lagi kita akan lihat di pertemuan-pertemuan ketua umum selanjutnya sudah akan ada pengambilan keputusan. Meskipun nama-nama yang mungkin di luar prediksi selama ini itu baru muncul belakangan-belakangan. Katakanlah nama Sandi misalnya itu kan sudah muncul memang sejak awal ketika mengusung Pak Sandi begitu. Tetapi kita juga mendengar misalnya Pak Mahfud dua pekan lalu juga diterima kabarnya oleh Ibu. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Kita bicara tentang komposisi partainya dulu. Oke, oke. Meskipun itu nantinya memang akan mengerucut ke situ. Coba kita lihat komposisinya. Pak Prabowo itu tampaknya makin, ano ya? Makin gemuk. Makin gemuk. Ya, 40 persen hampir. Hampir 40 persen. Kurang sekian. Ya. 261 kursi. Kalau kemudian ternyata benar kata orang-orang bahwa PSI akan dibawa ke situ meskipun tidak mempengaruhi secara kursi tetapi kan kekuatan semakin bertambah. Apalagi... Tidak mempengaruhi secara kursi tapi mempengaruhi secara sikis. Apalagi di situ ada kaisang. Itu lah makanya saya katakan secara sikis. Karena bisa dikatakan dia proksinya presiden. Betul, gitu ya. Nah, sementara Mas Ganjar sendiri di mana partainya Anda dari situ, itu sebenarnya itu hanya 23,85 persen. Ya. Justru Pak Anies lebih banyak, sedikit ya. Ya. Nah, 167 kursi atau 26, atau 27 persen lah. Ya. Yang pada bagian ini, berarti kan partai sudah habis ya? Partai sedikit. Partai, parlemen sudah habis. Demokrat masih ada sih sebenarnya. Tapi kan sudah di sini kan? Sudah di situ. Sudah habis gitu ya? Sudah habis, selesai. Artinya, tak ada lagi yang diharapkan untuk mengubah permainan dari komposisi parpol ya? Menurut saya game changernya tinggal di Golkar. Karena kalau kemudian pada akhirnya Pak Prabowo tidak mengambil Pak Erlangga Hartarto, which is hari ini masih berlaga dengan Pak Erick Thohir. Meskipun nadanya makin turun begitu, ya tidak akan ada perubahan. Tetapi kalau kemudian Golkar pada akhirnya memilih Cak Imbin saja akhirnya berani, kemarin selektabilitasnya ya 11-12 saja dengan saya. Kenapa tidak? Saya partai jauh lebih besar, pemenang kedua gitu. Jadi bisa saja. Tetapi kemungkinan itu kecil. Bahasanya begini, Bung Akbar. Kalau cuma mau kalah, ngapain keluar duit banyak-banyak kira-kira gitu. Lagian juga begini, saya juga gak terlalu yakin keberanian itu datang. Itulah makanya. Itu saya nopongin lah kalau itu. Oke, nah. Kalau begini situasinya, maka kemudian kita memang mau tidak mau akan masuk pada siapa orangnya. Oke. Kita masuk ke situ. Oke. Pertanyaan pertama aku itu kepada Anda itu gini, mohon maaf yuk. Lah apa cerita nih, belum ada apa-apa. Petika itu sudah loncat duluan ke situ. Ke ganjar maksudnya. Iya maksud saya. Realitasnya hari ini saya lanjutkan. Realitasnya hari ini kemudian, dari apa yang saya pahami, kartunya sahabat kita Mas Sandi ini kan makin melemah nih. Di tangannya ibu nih. Di tangannya merah. Toko Umar. Lah dulu itu cepat-cepat lompat ke situ itu apa hitungannya. Ya. Begini, kita memberikan dukungan kepada Mas Ganjar itu 24 April. Hanya tiga hari setelah lebaran. Oke. Kita mengusulkan Sandi itu Rapimnas 17 Juni. Oke. Jadi beda dua bulan. Sehingga memang dukungan kepada Mas Ganjar itu bukan karena Sandi. Tetapi memang karena Ganjar Pranowo. Saya selalu sampaikan di banyak kesempatan bahwa Mas Ganjar ini mertuanya itu ketua P3. Iya. Iya kan. Dan istrinya pun hari ini memiliki kakak yang masih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari P3. Jadi memang Mas Ganjar ini keluarga besar P3. Yang kedua Mas Ganjar ini lanjutan ketika kita mendukung hari ini itu dari duet Ganjar Yasin di Jawa Tengah. Dan ini adalah amanah Bahamun pada waktu itu ketika bicara Ganjar Yasin. Tinggal kita angkat saja ke tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, P3 dengan PDI Perjuangan ini kan memang sudah sama-sama partai yang berusia 50 tahun. Jadi memang senasib sepenanggungannya itu sudah terlalu banyak berkelindan. Dan kita tidak bersinggungan konstituen. Sehingga nggak berebut sebenarnya konstituensinya. Tinggal ketika kita berbicara tentang dukungan untuk Cawapres. Memang dari awal kita kan menegaskan ketika memberikan dukungan kepada Ibu Mega. Bahasa yang sekarang muncul lagi misalnya. Minta Cawapresnya itu beririsan dengan P3. Itu sebenarnya kita akan mengatakan siapapun Cawapresnya kita minta berkata P3. Pada waktu itu, itulah kesepahaman yang muncul ketika kita memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Bro, saya itu sebenarnya tidak ingin, tidak berniat untuk mendebatmu soal ini. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya menurut saya teman-teman di P3 itu jauh lebih hatam bahwa tidakkah meja itu harus lengkap dulu menunya baru kemudian kita jabat tangan kita mulai makan gitu loh. Ini belum ada di lapak apa. Kok oke lah pendekatannya lebih personal bahwa Mas Ganjar itu adalah dekat dengan gini istrinya segala macam, oke lah. Tapi kan menurut saya, P3 jauh lebih memahami yang lebih lewat dari situ. Harus ada negosiasi dulu. Dengar-dengar juga Pak Jokowi juga tampaknya kaget-kaget juga dengan keputusan itu kan. Infuliting lillahi ta'ala. Dialasi oleh halal bihalal. Itu dia. Malah kalau kemudian sesama partai hijau, tiba-tiba kemudian begitu cepat-cepat lompat atas nama kedekatan spiritual, oke lah. Lawang ini dengan merah kok gitu kan. Saya harus memulai pertanyaan itu bro. Karena banyak yang bertanya pada kita, terutama di ruang publik. Lah apa ceritanya kan. Ya memang pertanyaan itu muncul di awal-awal ya. Tetapi ketika kita memutuskan perdebatan di arena Rapimnas pada saat itu, kan cukup kencang. Dua hari kita berdebat, terutama di level pimpinan majelis-majelis saat itu bahkan banyak yang keras menolak begitu. Tetapi kita analisis kemungkinan-kemungkinan. Waktu itu kan belum ada satu pun calon yang definitif kecuali Anies. Hanya memang Anies memasuki pintu kepada ketua umum ini melalui mikot yang salah begitu. Jadi akhirnya tidak terwujud lah kira-kira komunikasi itu. Sehingga yang tersisa hanya Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Tetapi saat itu kita juga dibayangi dengan situasi lah. Apapun judulnya yang sudah pasti menggenggam tiket atau golden tiket ini kan memang hanya Ganjar. Yang memang partainya sudah di atas 20%. Sehingga apa yang diputuskan di bulan April itu oleh P3 sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2022. Ketika kita bertiga, Pak Ganjar, Pak Mardiono, dan saya berdiskusi. Yang membahas kemungkinan-kemungkinan. Saat itu masih ada KIB dan belum lama didirikan KIB. Yang membahas kemungkinan-kemungkinan bila kemudian Mas Ganjar tidak dicalonkan dari partainya. Apakah mungkin dari KIB. Dan kemudian kita eksplorasi siapa sebenarnya bakal calon presiden yang di dalam hatinya Mas Ganjar itu dikehendaki. Lantas kemudian Mas Ganjar menyampaikan. Saya itu mendapat konsep ini dari kawan-kawan Lidbang Kompas. Yang menyatakan bahwa konsep kemimpinan nasional ke depan itu harusnya memenuhi tiga kriteria. Satu kriteria kontinuasi. Apapun orang tidak busuka dengan Pak Jokowi, tetap saja hasil dan legasinya ini ada yang bagus diteruskan. Jadi harus dikontinuasi. Yang kedua komplementasi. Sehebat-hebatnya Pak Jokowi pasti ada yang kurang. Harus dilengkapi. Nah yang ketiga rekonsiliasi. Nah rekonsiliasi ini bagi Mas Ganjar wujudnya dua. Secara institusi dan personifikasi. Institusinya idealnya ada partenya kadrun yang ngusung saya. Waktu itu ngomong. Dalam bayangan saya PKS. Yang kedua ada personifikasi kadrun yang bersama dengan saya. Idealnya ya Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo ini kan sudah menjadi cebong karena sudah bergabung dengan Pak Jokowi duluan. Jadi sekarang second basenya siapa? Ya Sandi. Anis oke tetapi terlalu ekstrim bahasanya waktu itu. Sehingga yang paling mungkin ini Sandi. Nah kalau begitu halnya berarti bagaimana caranya Sandi mendekati partai-partai kadrun supaya bergabung. Dan itulah yang dilakukan. Jadi kesepahaman ini itu lahir dari hati nuraninya Mas Ganjar sebenarnya. Ketika berbicara kemudian oke kalau begitu P3 ambil Sandi. Itulah kemudian berproses dan butuh waktu yang lama. Karena Pak Sandi juga memiliki patron politik dalam hal ini Pak Jokowi sebagai atasan langsungnya. Dan pada waktu kita berbicara dengan Pak Sandi, Pak Sandi saya menunggu restu dari Pak Jokowi. Sampai kemudian baru diberikan bulan Juni itu. Penjelasan yang bagus ternyata ada anunya ada benang merah. Benang merah. Bridgingnya ada ya. Dan konsisten. Oke. Ya. Kemudian Masullah Sandi di P3. Ya. Jadi ketua Bapilu. Jadi ketua Bapilu. Maka kemudian logika yang tadi Anda jelaskan itu dapatlah benangnya di usung sekalian. Betul. Semoga saja diterima. Semoga saja diterima. Masih ada waktu. 3 minggu. 3 minggu bro. Lumayan bro. Pagi yang marah famin cuma setengah jam. Dan itu ada leluh. Jadi setengah jam aja bisa jadi. Apalagi 3 minggu masih besar kemungkinan itu. Soal itu pemirsa Anda sudah tahu ceritanya. Nah oke. Tapi kan dalam kenyataannya tampaknya tidak. Anda sendiri sudah mengatakan tadi. Bahwa tampaknya mengecil ruang bagi Mas Sandi itu. Tanda-tandanya begitu. Tanda-tandanya begitu. Ya meskipun semalam jadi menguat lagi. Karena Mas Sandi acara lagi dengan Mas Hasto. Tapi politik kan tidak selalu apa yang nampak. Tapi kan. Di samping Hasto dengan di samping ibu itu kan kadang-kadang beda jauh. Beda-beda. Itu dia kan. Oke. Kita ikuti logika itu. Mengecil ruangnya bagi Mas Sandi. Meskipun namanya politik. Bisa terjadi apa saja. So. Maka hari ini ada dua nama nih. Yang kita dengar berada di dekatnya Mas Kanjir. Kemungkinan. Ya. Desas-desus politiknya. Ini kalau kita berada di ruang politik ini harus terbiasa dengan desas-desus. Ada Pak Mahfud. Ya. Dan ada. Ibu Hoviva. Ibu Hoviva. Pendekatannya ternyata atau jalurnya ternyata tidak sebangun. Ya. Yang satunya langsung endorse dari Ibu Tukumar. Yang satunya harus menunggu titah dari Palura. Ya. Apapun ceritanya maka saya mau fokus pada partai Anda. Karena bagi saya pribadi keputusan partai Anda dalam alini P3 untuk langsung lompat ke sana. Itu bisa dijadikan satu disertasi untuk menjadi dokter. Ya. Ya kan dalam komunikasi politik. Saya tertarik bro. Ketik-ketik. Dekat. Nah. Kalau kemudian ternyata Mas Sandi tidak dipilih. Dan kemudian negosiasi dengan partai Anda dengan Tukumar misalnya. Tidak terlalu menjamin keuntungan politik. Terutama sekali soal batasan parlimen dari Trisau. Karena banyak orang mengatakan gini pemirsa. Kenapa sampai saya tanyakan agak panjang soal ini. Banyak orang yang mengatakan gini. Kalau P3 tak mampu mendapat jualan dalam hal ini Cawapres dengan pasangan ganjar. Maka itu tekanan untuk lolos itu menjadi semakin berat. Saya tidak sedang melebih-lebihkan situasi. Tapi ada kekajian seperti itu. Saya kembali. Kalau ternyata tidak bisa jualan Cawapres. Orang Anda tidak dipilih. Apakah masih akan di situ? Hari Sabtu lalu DPP menggelar rapat gabungan pimpinan majelis-majelis partai dengan ketua umum. Dan di situ memang para pimpinan majelis ditanyalah ketua umum. Karena situasi politik yang waktunya pendek ini bisa jadi tidak memungkinkan mengumpulkan seluruh pimpinan majelis yang ada di berbagai daerah ini langsung. Untuk dimintai pengambilan keputusan. Meskipun pada akhirnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum. Tetapi tentu ada gambaran-gambaran atau nasihat-nasihat yang diberikan. Bahwa katakanlah misalnya seperti Kiesar Kasih Nur sebagai ketua majelis kehormatan partai yang sudah malam melintang juga dan pernah menjadi menteri. Dan beberapa ketua majelis yang lain. Semuanya fix mengatakan kita sebagai partai politik tidak boleh dilihat sebagai partai yang pelin-pelan. Karena kita mendukung Ganjar Pranowo itu bukan dan sebelum kita memutuskan adanya Sandi, maka kita harus tetap ada di sini. Itu yang memang disampaikan oleh para pimpinan majelis dan ketua umum Pak Mardiono dalam hal ini sangat menghormati pandangan-pandangan itu. Dan bagi kita juga ini sudah last minute. Kalau mengubah komposisi P3 bukan game changer. Tadi saya katakan game changernya itu golkar karena dia hanya butuh satu partai lagi. Kalau kemudian dia tidak diambil sebagai wakil presiden gitu. Tetapi kalau P3 agak sulit untuk membangun. Kita butuh dua partai untuk bisa membangun itu. Nah karenanya memang meskipun ada juga kemungkinan kita mengevaluasi kebersamaan ini tetapi kecil. Ya kecil. Karena memang semua organ pemenangan yang disiapkan TPN kemarin itu di daerah sudah terbentuk semua. Dan kita sudah berjalan bersama dalam banyak agenda bersama dengan Mas Ganjar. Dan sekali lagi bagi P3 Mas Ganjar bukan orang lain. Sepuluh tahun bersama di Jawa Tengah dan juga keluarga besar P3 yang itu membuat kita nyaman gitu ketika berjalan mengkampanyekan beliau. Tapi tidak kak pertaruhannya terlalu mahal bro. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di sisi legislatif. Yes. Karena di kepala banyak orang adalah P3 membutuhkan game changer. Tenaga baru segala macam untuk mengangkat elektabilitas agar kemudian batas yang mematikan ini bisa terlewatkan. Anda bisa lolos pada tahun 2019 hanya dengan 11 kursi. 19? Sorry, 19 kursi. Sebenarnya itu tidak cukup, seandainya tidak gemuk. Iya. Kursi Anda di setiap dapil maka nanti Anda tidak lolos. 19 bisa lolos 4% karena Anda gemuk. Betul. Terutama di Jawa dan segala macam gitu ya. Nah, kata beberapa pihak, kalau kemudian Anda tidak bisa jualan cawapres, maka kemudian menu nikmat yang Anda rasakan pada tahun 2019 itu tidak bisa Anda harapkan lagi. Iya, itulah kenapa menjadi lohis ada bahasa tadi misalnya kita berharap atau kita meminta agar cawapresnya itu ada irisan. Ada irisan. Dengan P3, baik historis maupun ideologis. Dalam hal ini siapa? Baik Pak Mahfud maupun Bu Megapawik, Pak Mahfud maupun Bu Kofifa. Dua-duanya punya irisan yang sangat tajam. Jangan lupa Pak Mahfud itu menjadi Menteri Pertahanan tahun 1999 itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Tapi kan ada problem dengan Anda itu pada tahun 2019 sampai beliau. Sudah salaman bro. Sudah salaman. Benar ya? Sudah, sudah. Jadi sudah selesai masalah itu? Sudah, sudah selesai. Jadi ya politik begitulah ada up and down. Apalagi kita sama-sama orang Madura bro. Jadi ada irisan di situ. Kofifa, dia adalah anggota DPR RI dari P3. Pernah menjadi juru bicara P3 di sidang umum MPR tahun 1998. Tahun 2008 itu Kofifa, ketua tim sukses Maju Pilkada Jawa Timur adalah Roma Hurmuzi. Resmi bro. Di KPU daerah itu ketua tim suksesnya adalah Muhammad Roma Hurmuzi. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dan P3 satu-satunya partai parlemen yang mengusung Kofifa. 2008. Kita kalah karena dicurangin. Yang pertama. Dan kemarin ketika beliau menang, P3 lagi bro. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian saya katakan sebenarnya dua-duanya itu juga memiliki irisan dengan P3. Dan bukan hal yang sulit. Apalagi tadi saya katakan hari ini orang-orang yang menjadi senior-senior, misalnya nih, P3 beri satu permintaan ke Mega Jika Ogah pilih Sandi Carawapres Ganjar. Karena memang itu yang kita lihat sebagai sebuah nuansa kesatuan nasionalis religius ini tercermin di dalam Capres dan Carawapres. Dan saya yakin Ibu Mega dalam posisi itu. Kenapa? Saya pernah di forum ini juga saya angkat bahwa Ibu Mega itu memiliki pola yang konsisten. Ini gaya politisi lama. Kalau Pak Jokowi itu pokoknya menang. Kan gitu Pak Jokowi itu. Polanya konsisten tapi pokoknya menang gitu. Tapi kalau Ibu Mega itu menang ya tujuan. Tetapi pola atau pattern ini harus dibakukan. Dan kita lihat empat kali Ibu Mega memilih calon wakil presiden. Baik yang mendampingi beliau atau kemudian orang lain yang dijagokan beliau. Itu semuanya itu patternnya sama. NU tua. Dua-dua ini. Jadi kita lihat mulai dari Pak Hamzahas tahun 2001. Almarhum Ki Hashim Muzadi tahun 2004. Kemudian Pak Yusuf Kalla. Beliau juga mustahsyat pengurus besar NU. Dan terakhir Ki Ma'ruf Amin. Ro'is Am. Bahkan saya mendapat informasi. Ibu memang sudah menanyakan kepada pengurus besar NU. Meskipun NU bukan partai politik. Tetapi sebagai sebuah kekuatan ormas yang dalam survei baru-baru ini. 56 persen rakyat Indonesia menghaku warga NU. Itu artinya kan perlu sangat diperhitungkan. Nah ditanya bagaimana kalau Ki Miftah. Tapi Ki Miftahnya Ro'is Am juga konon menolak. Begitu sampai tiga kali. Sehingga hari ini ketika Bu Mega berburu katakanlah. Saya dapat informasi sudah menerima Pak Mahfud MD. Dua minggu yang lalu. Minggu ini menerima Ibu Khafifah. Begitu ya. Hari Senin kemarin. Itu menurut saya bahagian dari talent scouting. Yang sedang dilakukan oleh Ibu Mega. Dalam pola yang konsisten. Dalam pola yang konsisten. Pada posisi yang lain. Tentang Sandi. Misalnya di dalam kami mendapat informasi. Ya kalau Sandi mah. Saya sudah hatam lah. Ibunya aja teman saya. Jadi beliau juga sudah tahu. Tinggal sekarang kan menunggu. Dinamika. Dinamika terakhir menuju tanggal 19 ini. Kira-kira Prabowo mau ke siapa. Kan ini antara Teguh Umar dan Istana ini juga. Sama-sama kingmaker bro. Kenyataannya kan begitu. Ibu punya partai politiknya. Istana punya berbagai instrumen yang bisa menggerakkan partai politik. Meskipun itu sama eksten. Kadang-kadang ya kemudian dilipat juga. Karena pada akhirnya yang berkuasa kan yang pegang tanda tangan. Iya. Para ketua umum partai politik gitu. Jadi ketika kemudian Caimin tiba-tiba melompat. Tanpa ada ancang-ancang pun. Dan mungkin kaget juga. Bahkan ketika misalnya Bang Surya bertemu dengan beliau konon. Di dalam pertemuan 30 menit sebelum Anies dan Muhammad dideklarasikan. Itu Bang Surya malah gak bahas apres sama cowapres. Meskipun keluar sudah mendapat terstu begitu. Konon begitu gitu. Artinya ini kan sebuah permainan-permainan di tingkat elit yang kita semua sama-sama paham. Dan Pak Jokowi sebagai kader PD perjuangan di satu sisi. Di sisi lain beliau nyata-nyata kingmaker karena approval ratingnya masih 80%. Bahkan net approval ratingnya masih yang tertinggi di dunia diantara para pemimpin-pemimpin politik. Beliau tentu gatel kalau gak main. Dan kegatelan itu yang kita mau tunggu. Mau kemana arahnya? Apakah beliau akan sampai pada titik dalam tanda petik. Mendorong MK untuk kemudian membuat pintu untuk anaknya. Atau tidak kita tunggu. Tetapi yang pasti Senin lalu kita menyaksikan. Mas Kaisang sudah menjadi ketua umum partai yang bukan partai bapaknya. Jadi ini satu hal yang menurut saya juga dinamika tersendiri. Dalam seorang Kaisang yang umurnya baru 28. Bisa dikatakan meskipun bisa mengambil keputusan sendiri. Sebagaimana teks pidatonya. Bapak saya pamit begitu. Tetapi kan pada sisi yang lain. Kita tahu persis Pak Jokowi ini juga seorang pemain politik ulung. Pada akhirnya memang kita harus memasukkan faktor Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam pembicaraan kita kali ini bro. Pasti? Iya. Nah, saya dengar kabar. Persidangan di Mahkamah Konstitusi itu yang saya gak tahu apakah hari itu akan jadi keputusan atau tidak itu tanggal 2. Tanggal 2 Oktober. Konon kabarnya seperti itu. Kalau jadwal sih mereka open kok. Iya, konon kabarnya. Tapi apakah sudah RPH atau belum? Iya. Dapat permusyawaratan hakim atau belum? Nah itu yang... Saya tadi dapat kabar situ. Konon, makanya saya akan kata konon. Supaya tak ada yang merasa diambil kewenangannya. Iya. Ini menyangkut dengan usia. Kalau ternyata Mahkamah Konstitusi itu mengiakan atau menerima gugatan dari anak-anak PSI itu yang membolehkan usia 35 tahun menjadi capres atau jawapres, maka kemudian kartunya Gibran jadi hidup nih. Hidup. Sebenarnya yang mau dirubah, kalau dilihat statement Pak Mahfud yang minggu lalu mengatakan MK tidak berwenang melakukan keputusan tentang umur. Artinya mau mengatakan Pak Mahfud bahwa urusan umur itu open legal policy. Iya. Jadi itu kewenangan Dewan. Jadi arahnya nanti keputusannya bukan ke situ. Tetapi umur tidak diutak-atik. Tapi ditambahi frasa. Konstitusional mengikatnya apabila dimaknai atau kecuali dimaknai atau pernah menjadi kepala daerah. Apapun itu. Iya. Tapi ya penting ini. Bagus tadi yang disampaikan Pak Romy itu. Tapi saya mencoba untuk membuatnya menjadi lebih familiar di memori publik ya. Iya, iya, iya. Karena tidak semuanya penonton saya juga adalah seorang analisi seperti Anda, bro. Ternyata dia kan. Iya. Maka kemudian kartunya Gibran jadi hidup. Iya. Dan dugaan saya di iya kan. Iya. Iya. Gimana? Dugaan saya di iya kan. Oke. Oke. Satu poin lagi keluar gitu ya. Ini antara dugaan dan bocoran memang beda-beda tipis. Nah. Tentu saja kemudian akan masuk pada varian kedua soal apakah Gibran mau atau apakah Pak Jokowi membolehkan gitu ya. Oke. Katakanlah misalnya ternyata boleh. Atau bisa. Kayak gitu. Pilih mana nih? Yang memang kita dengarkan ini adalah Pak Prabowo bahkan sudah meminta beberapa kali kepada Pak Jokowi agar kemudian. Ada yang menyebut lima kali. Lima kali. Ada yang menyebut tujuh kali. Jadi ini cukup sahih sih sebenarnya informasinya. Cuman tidak pantas saya sampaikan dari siapa. Iya, 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 iya. Jangan terlalu detil lah. Bahaya ini kan. Tapi pokoknya ada yang meminta tujuh kali. Tapi ada juga menyebut lima kali, ada yang menyebut tujuh kali. Iya. Pokoknya sering lah. Sering lah. Kalau orang ditawar cinta tiga kali dan masih ditawar itu, itu luar biasa. Luar biasa. Ini sudah di atas tiga kali kan gitu kan. Sudah. Sudah. Sudah luar biasa. Pertanyaannya adalah, mau kemana? Apakah sama Pak Prabowo? Ya kan? Atau kembali ke rumah lama? Saya selalu mengatakan ciri khas presiden kita ini adalah sebagai pemain politik. Itu permainan di Tubir Jurang. Ini kalau kita salah-salah ngikutin. Kita yang kecemplung bro. Makanya saya selalu mengatakan pokoknya kalau bicara tentang Pak Jokowi, itu jangan salah. Kadang beliau sennya kiri belok ke kanan. Ini kita harus hati-hati betul. Jadi saya kira hari ini Pak Jokowi betul-betul pertama menunggu hasil putusan MK. Yang kedua, apakah menunggunya aktif atau pasif ya kita tunggu saja hasilnya begitu. Karena hakim-hakim MK itu mestinya lah para negarawan yang sudah bisa mengambil keputusannya sendiri. Tapi kan mereka memutuskan tidak berada di ruang hampa. Yang kedua, sedang dalam perenungan yang sangat mendalam. Apakah kemudian akan membolehkan atau tidak. Tentu yang saya dengar dari lingkungan sekitar beliau memang pendapat itu pro dan kontra. Artinya itu kan dinamika selalu ada. Ada yang mengatakan mencontohkan presiden yang lain begitu. Lihat yang di sana itu lahir prematur mati muda. Jadi mumpung sekarang ini masih berkuasa, toh juga tidak menyalahi konstitusi apa salahnya. Tunggu dulu, yang dia masuk tadi itu siapa sih? Kayaknya ada alumni-nya juga. Karenanya ini di satu sisi bisa dipahami pemikiran seperti ini. Orang akan mengatakan, wah ini politik dinasti. Tadi malam saya datang di acara Bang Karni. Jadi di situ di acara bis-abisan soal politik dinasti. Tetapi pada sisi yang lain, pemikiran itu sangat bisa dipahami gitu. Bahwa ya kenapa tidak. Toh tidak ada yang dilanggar gitu. Toh rakyat juga kemudian akhirnya menerima. Buktinya approval rating masih tinggi. Berarti kan banyak yang masih lebih mendengarkan presiden. Bahkan daripada kita-kita kira-kira begitu. Nah kemudian yang kedua di sisi yang lain, ya ngunu ya ngunu nih ngocongunu gitu loh. Artinya ada batas. Contoh misalnya senior-senior kita seperti Mas Gunawan Muhammad misalnya. Itu kan juga sudah keras memaknakan bahwa di terminologi Jawa itu kalau berlebih-lebihan itu nanti bisa alam yang marah. Kira-kira begitu. Jadi selalu ada pro dan kontra. Dan itu saya tangkap betul dari orang-orang di lingkungan presiden. Maka saya katakan tadi bahasanya presiden sedang dalam perundungan yang sangat mendalam. Dan bermain di tipe jara. Saya yakin. Bermain di tipe jara. Oh itu memang tipikal beliau. Makanya sering orang-orang yang kurang canggih mengikuti ini keceplung luar. Bro, saya itu masih pengen bicara soal itu. Karena gini, oke lah soal dinasti seperti apa, saya sangat konsen disini. Di forum saya ini dan di lembaga yang saya didikan bersama teman-teman itu. Kami mengkajinya sangat dalam. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan banyak pihak yang langsung pada obyeknya. Dalam hal ini di Gibran. Kembali lagi ke tadi. Awalnya kan kita selalu mendengar bahwa kalau maka mengkonstitusi memutuskan, boleh maka dia dengan Pak Prabowo. Tetapi kita juga mendengar bahwa internal PDIP menghitung itu, kenapa harus dimempatkan orang lain atau dipakai orang lain, lawang kita bisa pakai untuk internal kita. Tapi dengan situasi yang ada, menurutmu gimana bro? Apakah, karena you kan ada di kolisi nih. Apakah memang nama Mas Gibran juga itu, itu berpendar atau ada di memorinya Ibu Mega? Sejauh ini tidak. Untuk menjadi calon wakil presiden ya. Karena tadi saya katakan Ibu itu seorang politisi klasik yang memegang pola, pattern gitu. Dan pola itu gak ketemu, nationalist religius itu. Karena inilah pola Dwi Tunggal yang menjaga Indonesia sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan Ibu sebagai pola, bahkan secara spesifik Ibu itu merujuk ya kalangan tradisionalis. Yang menjadi warna religiusitasnya gitu. Itu kan sebuah pola mempertahankan Indonesia sebenarnya. Dan saya sangat menghargai dan mengapresiasi itu. Dan itu tidak ketemu kalau Mas Gibran. Yang kedua, Ibu ini kan tidak suka politisi instan bro. Jadi cara melakukan pemenangan itu juga harus bermartabat begitu. Harus elekan begitu. Beda dengan kita punya presiden. Karena presiden kita lebih berorientasi. Yang penting menang. Karena hari ini politik itu harus berbasis market. Market itu maunya apa? Jadi semua memiliki madhab. Ini persoalan perbedaan madhab politik. Kita lihat misalnya Mbak Puan, itu kan tidak ujuk-ujuk menjadi ketua DPR. Menjadi ketua fraksi udah berapa periode silam. Dan kemudian menjadi menko dan seterusnya ya. Artinya dididik. Ibu Mega sendiri menjadi ketua umum setelah menjadi ketua Jakarta Pusat. Jadi sama berproses. Nah hanya kan hari ini kita berhadapan dengan politisi-politisi instan. Yang memang itu juga sebuah fenomena. Nyatanya politisi instan ini banyak menangnya juga belakangan ini gitu. Jadi ini seni disitulah yang saya kira memang kemudian akan menjadi timbangan akhir dari keputusan ini. Yang kedua, kalau kita berbicara kembali lagi, bisa jadi presiden sekarang ini dalam proses perundungan yang sangat mendalam. Karena sekali beliau itu memilih hal yang salah, katakanlah misalnya memilih Mas Gibran yang jelas-jelas PDIP ini dibiarkan bersama Prabowo. Saya katakan dibiarkan, karena kan dipindangannya sudah berkali-kali nih. Nah dibiarkan, nantinya dibolehkan. Itu kan di titik itu jelas Pak Jokowi berhadapan dengan Ibu Mega. Meletakkan Mas Kaisang dan membolehkannya menjadi ketua umum PSI saja secara sikis sudah bermasalah. Karena di internal PDIP kan ada aturan satu keluarga, itu harus semuanya PDI berjuangan. Mungkin secara formal bisa bergilah, dia kan sudah punya kakak sendiri. Tetapi problemnya, Kaisang ini menerima kartu PSI ini rumahnya presiden. Gitu loh, jadi kalau kemudian mengatakan kakak sendiri ya, tapi soalnya dia kan gak punya rumah. Kan ini kan jadi perdebatan konyol begitu. Tetapi kita tahu persis di usia belia para putra-putra presiden ini, tentulah perundingan di meja makan itu ada. Dan itu hal yang wajar. Dan yang harus dihitung adalah ketika beliau membolehkan Mas Gibran untuk diambil Pak Prabowo, misalnya menjadi calon wakil presiden, dan di hari itu beliau berhadapan dengan Ibu. Dan itu dilakukan pada sisa masa yang tidak lama lagi beliau turun. Padahal partai ini masih akan terus berkelanjutan. Ini jadi persoalan tersendiri saya kira. Dan itu pasti dihitung. Karenanya mengapa kemudian muncul bahwa presiden sedang dalam perundingan yang sangat mendalam soal ini. Sejujurnya Anda menjelaskan ini, memori saya terlontar ke banyak waktu yang lalu ya. Ya, 2014 kan waktu. Saya agak, saya gak mau lebah lah. Tetapi saya harus menggunakan kata, saya agak ngeri membayangkannya ya. Karena akan bersinggungan antara realitas politik, psikologis, budaya, dan segala macam itu bercampur jadi satu. Tapi ya oke lah. Pada akhirnya kan keputusan harus diambil nih. Betul. Termasuk oleh Pak Jokowi sendiri. Anda sudah mengatakannya tadi. Kalau ternyata pada akhirnya Gibran memang harus bersama dengan Pak Prabowo. Dan pada saat itulah keluarga Solo adalah malini keluarga presiden Jokowi berhadapan dengan ibu. Itu ya tampaknya memang tak terhindarkan. Tapi menurut Anda kemungkinan itu bisa terjadi. Oh di politik bisa saja. Jangan lupa bahwa Pak Jokowi itu ketika berangkat 2014 menjadi presiden. Saya ingat betul ketika saya ditelepon beliau pada malam yang sama. Pak Prabowo menelpon dan kemudian bertemu dengan saya di Kempinski waktu itu. Karena saya punya ketum Pak Surya Dharma Ali pada waktu itu saya masih saygian di P3. Menyampaikan kira-kira itu Romi Bapak ajak bicara sendiri deh kira-kira. Karena dia belum 100% mesti diajak bicara lah gitu. Maka saya ditelepon pada waktu itu Pak Prabowo menemui saya di Kempinski dan saya pertanyaannya standar. Pak kalau Bapak menjadi presiden Indonesia ini mau Bapak bawa kemana? Wah beliau langsung pidato. Dilakukan ini, ini, ini dan sangat sistematis. Selesai setengah 11 saya baru keluar dari Kempinski. Pak Jokowi menelpon. Beliau masih gubernur waktu itu dan masih di rumah dinas. Mas, mas kita ketemu. Waduh jangan Pak. Saya bilang itu. Saya gak enak kalau saya ketemu sendiri. Enggak kita bicara aja. Saya pengen ketemu sama Mas Romi bukan sama saya GnP3. Ya udah deh saya belok. Akhirnya saya ketemu beliau di rumah dinas gubernur. Dan saya tanya hal yang sama. Pak kalau Bapak menjadi presiden ini mau dibawa kemana? Termasuk yang kedua saya klarifikasi apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam beberapa menit sebelumnya. Pak apa betul ketika Bapak berangkat menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo yang bawa? Pak Prabowo yang mencarikan partai politik dalam tanah betik. Yang ketiga yang membiayai. Bahkan jumlahnya pun disebutkan. Dan saya kira ini kalau di googling masih banyak lah. Angka-angkanya bertebaran. 60 sekian miliar lah gitu. Nah, waktu itu Pak Jokowi mengatakan betul memang Pak Prabowo pada satu masa datang ke Solo menyampaikan permintaan agar saya mau menjadi gubernur DKI. Saya bilang saya gak punya partai politik. Oh nanti partai politik saya yang carikan. Salah satunya punya saya sendiri. Yang kedua saya sampaikan saya gak punya biaya. Nanti saya yang biaya ini. Nah, tapi apa betul Pak kemudian betul-betul dibiayai? Wujudnya apa? Wujudnya iklan. Jadi beliau mengatakan itu iklan saya atau iklannya Pak Prabowo. Dalam 30 detik iklan itu lebih banyak saya sama Ahok atau lebih banyak Pak Prabowo. Katanya begitu kata Pak Jokowi waktu itu. Memang lebih banyak Pak Prabowo. Berarti bukan iklan saya kan gitu. Jadi ada sejarah di mana Pak Jokowi dicalonkan oleh Pak Prabowo dan kemudian berhadapan dan mengalahkan Pak Prabowo. Jadi kalau hari ini kemudian kemungkinan yang tadi Anda sampaikan apakah mungkin sejarahnya ada? Apakah itu akan dilakukan di penghujung pada masa beliau tidak lagi berkuasa? Karena kan kalau wali kota masih ada gubernur, gubernur masih ada presiden. Ini kan setelah presiden gak ada lagi, mau apa? Itu dia, karena ke beberapa waktu belakangan ini semakin banyak saya dapatkan informasi bahwa, nah ini gak jaman ya, tingkat ke PDIPN-nya itu Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlalu kental. Ya, beliau yang jelas formil kan bukan pengurus sama sekali. Itu dia. Yang kedua, kenapa kemudian spekulasi bermunculan Gibran akan diperbolehkan? Karena memang Baliho-nya dimana-mana bro. Jadi begitu saya mendapat informasi ada Baliho muncul satu, standar sebagai pimpinan partai saya langsung cross-check ke semua ketua DPC sama ketua DPW, WA semuanya laporan. Posisi ada gak? Ini bermunculan bro. Lampung sudah ada, Labuan Baju sudah ada, Manggare sudah ada, di seluruh NTT sudah ada, Kalimantan Selatan sudah diangkot-angkot gitu. Ada yang bersama Prabowo, ada yang masih sendirian. Artinya kan ini masif ya? Ya, artinya masif. Pasti ada yang kerja? Pasti ada yang kerja. Itu yang saya katakan. Dan itu tidak mungkin hanya segedar tes ombak. Kemahalan bro kalau tes ombak pasang se-Indonesia. Kalau medsos atau di Akbar Faisal. Boleh lah. Boleh lah gitu. Boleh lah. Ini kok dari ujung sampai ujung gitu ada ya. Iya. Gitu. Tapi kan, oh ini pertanyaan agak konyol. Tapi, kenapa apa kita bicarakan? Wajar kan kalau kemudian Pak Jokowi memikirkan apa potensi atau kemungkinan yang terjadi di masa depan kan? Kita tahu arah pertanyaannya seperti apa. Malah wajib. Malah iya mangkanya. Artinya, memang semakin menguatkan pikiran kita bahwa itu memang bisa terjadi ya. Yang saya maksudnya adalah ya, gimana kan bersama dengan Pak Prabowo gitu. Diputuskannya atau dibolehkannya Kaisang sebagai ketua umum partai yang berbeda dengan Pak Jokowi. Menurut saya bagian dari eksperimen itu. Karena kan munculnya sebuah partai politik yang nantinya Pak Jokowi disitu akan full 100%. Itu kan sudah kita predisikan lama. Betul. Bahkan menjelang 2019, kita sudah memikirkan akan muncul waktu itu. Ternyata hari ini beliau melepaskan Kaisang. Ketika kemudian instrumen-instrumen sedemikian rupa nanti terkondisikan untuk membuat PSI yang dipimpin Kaisang ini lolos sebagai para parlemen di DPR sana. Nah, kita kan akan melihat apakah instrumen yang diharapkan kawan-kawan PSI tentunya dengan menempel kepada putranya presiden ini kan mereka lolos dan bukan hanya sekedar lolos tapi besar. Ya, menjadi sebuah kekuatan lah. Ya, jadi ini saya kira kan bagian dari game yang sedang dilakukan oleh presiden. Jadi kita tidak bisa melihat itu di ruang hampa kemudian menganggap bahwa ya itu eksperimen anak muda saja begitu. Tapi memang permainan itu atau ruang itu memang tak bisa dimainkan lagi di PDIP ya? Sepertinya tidak terlihat ruang itu ada. Tak tersedia memang ya? Iya, karena memang di PDIP itu kan Bumega punya Fatsun ya. Karena saya mengalami beberapa peristiwa atau yang saya katakan sebuah kejadian politik yang ya hanya dibatasi meja begini saya melihat bagaimana komunikasi Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dan saya tahu persis bagaimana Wibawa Ibu Mega memang luar biasa dalam kaitan dengan kepartaian ini. Sehingga memang kalau membayangkan ada ruang sedemikian rupa di PDIP seperti ruang presiden di partai lain ya. Saya kira kok agak sulit. Meskipun sebagai pemain politik Ibu tetap menghitung dan sangat menghitung presiden. Dalam hal P3 sendiri kalau memang ternyata pada akhirnya nanti kita lihat tanggal 19 itu. Ternyata memang presiden Pak Jokowi maksud saya ya dengan seluruh organ kekuasaan baik secara langsung mampu tidak ternyata ada di Prabowo. P3 masih tetap ada di Merah ya. Koalisi kita adalah koalisi partai politik dan bukan hanya sekedar berbicara patronase perorangan saja. Sehingga memang secara tadi saya katakan dengan PDIP ini kita tidak beririsan konstituen. Sehingga kalau kita sama-sama gas ketemunya itu mungkin masih bergenerasi-generasi ke depan dari sisi konstituensi. Sehingga kita merasa nyaman dengan itu. Yang kedua saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa ketika pidato kemarin Kaisang mengatakan tadi saya laporan 127 organ relawan Jokowi ada di sini. Tapi saya pastikan lebih dari 200. Ketika seorang putra presiden mengatakan seperti itu saya kira akan dengan tegas mengatakan bahwa mayoritas organ relawan Jokowi itu ada di sini. Dan ketika kita melihat nanti PSI berlabuh. Katakanlah misalnya ke Prabowo seperti yang selama ini sudah dibunyi-bunyikan. Sebenarnya terlalu naif kalau kita tidak melihat bahwa Pak Jokowi ada di situ. Itu bisa kita lihat itu. Saya rasa ya analis politik dari Universitas Santa Berlantai itu bisa membaca itu. Tapi aku berbicara tentang dirimu bro. Anda tahu lah bagaimana saya memberi respek pada teman-teman di P3 ya. Karena tadi kan kita sudah memulai tentang kenapa terlalu cepat lompat. Kenapa kartunya menjadi seperti semakin mengerut. Oke lah sebuah pilihan. Anda tetap berada di situ. Karena keputusan bergabung itu bukan tentang patronais tapi tentang kepartaian. So kalau begitu mau tidak mau tetap harus ada nilai tawar dong. Itu tadi saya katakan irisan tadi. Ya meskipun turun dari wakil presiden ya mungkin jadi menteri lah kira-kira gitu kan. Berapa? Dari wakil presiden menjadi setengah wakil presiden lah. Ya mengko boleh lah ya. Berapa sih yang layak kira-kira bagi P3? Ya saya kira karena di sini isinya hanya 4 partai politik bahkan hanya 2 yang di parlemen. 2 yang di parlemen ya. Saya kira 5 itu udah hal yang sangat wajar begitu kalau kemudian nanti diperhitungkan. Bukan wajar bro. Banyak itu bro. Tentu dengan syarat kursi P3 tidak hanya seperti sekarang ini. Nah itu dia. Itu dia. Ngapain dapat janji 5 menteri tapi kemudian kursinya gak dapet. Karena partai politik tetap akan menjadi partai politik meskipun dia tidak punya kursi di eksekutif. Tapi kan kita bisa membayangkan masa depannya seperti apa. Ya tapi partai politik tidak lagi layak disebut sebagai partai politik ketika tidak punya kursi di parlemen. Saya rasa itu ujungnya gitu ya. So kalau begitu kita tunggu permainan ini kemana. Bro tampaknya kita harus bikin ano ya. Serial intensif ya. Serial intensif ya. Jadi supaya kemudian ini kan masa tunggu yang paling deg-degan ini sampai tanggal 19 kan. Betul. Soal kemenangan ya nanti kita lihat prosesnya. Setelah itulah. Tapi ngomong-ngomong menurut gue sebenarnya setiap kamu bicara itu gak pernah aku denger kamu bicara tentang peluangnya Anies bro. Oh iya. Karena begini sederhana hari ini kalau ada tiga pasang. Anies dan Muhammad ini hanya mewakili segmen kelompok politik Islam. Dalam sejarah republik ini sejak tahun 45 sampai hari ini sejak pemilu 55 sampai dengan pemilu 19 kelompok politik Islam itu tidak pernah mendapatkan perolehan mayoritas. Memang terakhir itu mereka menang tahun 55 aja. 55 itu menang pun kan menang masyuminya tetapi secara keseluruhan hanya 44 persen kurang. Jadi sebenarnya partai berbasis Islam di Indonesia itu kekuatan politik Islam itu belum pernah mengalahkan kekuatan politik nasionalis. Dan pola itu bahkan semakin mengerucut karena banyak kekuatan politik dan tokoh-tokoh politik Islam yang menyeberang ke nasionalis. Hampir tidak ada tokoh-tokoh nasionalis yang menyeberang ke politik Islam. Sehingga di angka terakhir tahun 2019 kita gak sampai 30 persen. You yakin dengan analisis ini bro? Karena seperti setidaknya yang kita baca ya. Semakin banyak juga teman-teman dari kelompok nasionalis itu yang memilih bersama dengan kelompok Anies. Ya karena memang ini menjadi muara semua oposan. Jadi semua yang tidak suka dengan pemerintah dengan Pak Jokowi itu kesini semua. Itu dia? Betul. Nah pada situasi seperti itu apakah ruangnya juga tetap aja kecil? Angka-angka matematika surveinya tidak terkonfirmasi. Karena Pak Jokowi masih 80 persen approval ratingnya. Lain halnya kalau kemudian Pak Jokowi approval ratingnya di bawah 50 persen. Maka Anies Muhammad punya chance sangat menang. Kita lihat 4 bulan ke depan apakah Pak Jokowi akan melakukan kebijakan yang blunder seperti rempang. Yang kemudian tidak tertangani dan kemudian berlarut-larut sehingga menggerus approval ratingnya atau tidak. Itu anunya poinnya ya. Poinnya disitu. Bro thank you ya. Sama-sama. Saya menerima banyak apa itu DM di media sosial kita. Ya dulu pada episode kita yang lalu-lalu itu. Bikin dong yang lebih intensif. Oke. Ya namanya juga ini kan forum untuk percakapan ya. Iya-iya. Dan menurut banyak teman-teman Anda masih sangat banyak memiliki informasi yang layak di share ke teman-teman. Sekali lagi Gus thank you ya. Sama-sama. Oke. Pemirsa itu diskusi saya dengan sahabat saya Mas Romy. Gus Romy. Saya buat menjadi lebih soft ya diskusinya. Tidak seperti yang dana itu terlalu berat. Meskipun kajiannya berat tadi. Tapi saya buat menjadi sedikit lebih soft. Agar kemudian mendekati tanggal 19 Oktober dimana pendaptaran pasangan capres-capres ini tidak semakin afu. Akbar Faisal, ascensor tidak semakin menambah daya duk-dekat. Tidak boleh juga seperti itu. Kita menunggu sampai kita terus bercakap-cakap agar kemudian politik yang elegan dan berpartabat itu kita capai. Terima kasih telah menyaksikan aja Ren. Terima kasih telah menonton!